COVID-19 Penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk kelompok virus corona. Virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, neomonia berat, hingga kematian. Tanpa menunggu waktu lama, virus ini sudah menyebar di seluruh belahan dunia dan telah menginfeksi puluhan juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, pemerintah berusaha meminimalisasi penyebaran virus corona dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau sering kita dengar dengan istilah PSBB. Selain itu, ada juga pembatasan kontak fisik atau physical distancing. Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Intinya, semua aktivitas dilakukan dari rumah. Dan ini adalah perubahan besar untuk kita semua. Tetapi, sekarang ini, kita sudah memasuki masa adaptasi kebijakan baru. Masyarakat bisa beraktivitas kembali secara produktif, namun tetap menerapkan langkah pencegahan COVID-19 atau kita dengar dengan istilah protokol kesehatan. Akan tetapi, beberapa pelajar dan mahasiswa masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Tahu gak sih, Sobat Millenials? Hal ini ternyata bisa menimbulkan beberapa dampak negatif loh jika kita hanya berdiam diri aja selama di rumah. Nah, apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama, kekurangan asupan vitamin D. Yang kedua, beresiko banget loh kecanduan gadget dan sosial media. Yang ketiga, kualitas tidur kamu bisa terganggu. Yang keempat, bahkan menurunnya kesehatan mental. Yaitu, kalau kamu berdiam diri terus, bisa-bisa kamu mengalami kecemasan dan depresi. Yang kelima, bahkan beresiko mengalami obesitas dan lesu. Yaitu, kalau kamu kurang melakukan aktivitas fisik, terus serbahan lulus sambil scroll sosmen. Jadi, kamu balas gerak deh. Eits, tapi jangan khawatir Sobat Millenials. Walau cuma di rumah aja, sebenarnya banyak banget loh aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Apakah kamu hanya akan melakukan kuliah atau sekolah online, bahkan rebahan melulus selama di rumah aja? Atau, kamu mau jadi generasi milenial yang produktif dan bisa membawa perubahan positif bagi diri kamu sendiri maupun untuk orang lain? Well, pilihannya ada di kamu ya. Seperti halnya meditasi, olahraga, membaca buku, mulai menulis, mengasah kreativitas, belajar bahasa asing, kuliah dan kelas online, istirahat dari media sosial, merawat kesehatan kulit, menonton TV show atau drakoran di Netflix. Tapi, jangan keterusan ya. Berorganisasi secara online atau ikut volunteer, meluangkan waktu untuk refleksi dan membuat suatu target atau tujuan, berhubungan dengan keluarga atau teman melalui voice atau video call. Thanks for medical steps. Begitu besar perjuangan yang kalian hadapi, but you visit with enthusiasm and prayer untuk membangkitkan kembali semangat aktivitas di negeri kita tercinta. Terima kasih telah menonton!